Hai, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku kepada kalian nih, khususnya para wanita yang suka bilang, mbak aku insecure sama bentuk tubuhku karena aku gendut, mbak aku yang sering dikeluhkan kan gitu ya gendut, mukanya berjerawat, banyak bekas lukanya, kulitnya gelap gitu-gitu kan, rambutnya bagaimana, udah terserah kalian ngeluhnya gimana Kali ini aku akan cerita ke kalian gimana caranya mencintai diri sendiri, love yourself Gimana tau mbak, caranya kipi yei, alah hangel mbak, misalnya mau ngomong tau kue kipi, susah bukan berarti gak bisa kaya, tulong ya Rungok ke, susah itu bukan berarti gak bisa, nek gampang semua orang akan mencintai dirinya, gak ada masalah-masalah psikologi tentang bullying, tentang gak bisa menerima diri apa segala macem itu gak akan ada kalau namanya menerima diri itu mudah gitu kan Nah, aku akan cerita sesuai dengan pengalaman hidupku Oke, baiklah Yang pertama yang harus kalian lakuin ya, ini awal banget nih, kalian harus tanamin di otak Pian mbak, tanam di otak, aku gak punya skop, gak punya tanah, otak gak ada tanya Enggak, caranya gak gitu ya, kue goblek mbak mikir mungono, rasah sok goblek mbak, otak itu kan bukan tanah yang bisa buat bercocok tanam ya Kera asah mekoi tadi, wong, kue wes peko, kue wes peko, asah mekoi, ngerti? Jadi, caranya nih buat cewek-cewek, kalian ngaca lah, di depan kaca tuh, kalian ngomong sama diri kalian sendiri Kalau kalian batin tuh kurang mantep, kurang marem, gak bisa mbak, susah caranya gimana Kalian ngaca nih, kalian lihat pantulan diri kalian, tanamin di otak kalian Buat mindset tersendiri, kalau aku akan menerima diriku apa adanya Aku akan menerima diriku tanpa syarat, aku akan menerima apapun yang ada di diriku Ngomong itulah tiap hari, sehari tiga kali lah, bangun tidur sama mau tidur Ngomong itu terus tiap hari Oke, kalian pasti insecure dengan warna kulit Jadi cintai dulu warna kulit kalian, jangan insecure dulu ya Putih belum tentu cantik, dan hitam belum tentu jelek Nah, yang berikutnya, sadari ya, celak ke matamu, otakmu buka sepelek ke se, ya kan Kalau orang itu, setiap orang, setiap manusia itu pasti punya kelemahan dan punya kelebihan Begitupun juga kamu, karena kamu itu manusia, kamu pasti punya kelebihan Di antara kelemahan-kelemahan yang selalu kamu sebut Kamu tuh pasti punya kelebihan, gak mungkin di sini uremu kelemahan, gak pikir, mungkin Kelebihan itu gak selalu tentang fisik Dan kelemahan gak selalu tentang fisik juga, ngerti gak? Misal nih, aduh aku gak pede kakiku besar gitu Aduh aku gak pede pinggangku besar Lah potres anggota tubuh, kuki cuman pinggang mbak Sikil Tau kan orang, ada tangan, ada lengan, ada jari, ada buah dada, ada punda Ada siku, ada lain-lain Jangan selalu fokus sama masalahnya Kalian gak akan liat yang lain gitu loh, kalau kalian terlalu fokus sama itu Anggota tubuh kalian tuh bukan cuman kaki doang atau bukan cuman lengan doang Oke Yang selanjutnya, kalian juga harus mikir Tubuhmu itu harus diperlakukan baik Kamu tuh berhak menerima perlakuan baik Kalian insecure karena kalian semok, kalian harus kurus Aku harus diet, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu Menyiksa diri Karena kalian ingin terlihat apa? Sempurna Padahal gak ada Manusia sempurna tuh gak ada Sesempurna-sempurnanya idola kalian itu pasti ada cacatnya Pasti ada kelakuan yang gak disukai orang lain Ngerti? Gak bisa tuh 100% Bulet, sempurna, gak bisa Dulu aku harus kurus Ini aku cerita aku sendiri ya Aku harus kurus, karena apa? Karena aku harus difoto, harus didandani, harus pakai baju yang Yang pasti namanya Apa ya, waktu itu tuh Orang kalau bikin baju itu gak mungkin nyediain XL Pokoknya segala macam ukuran Pasti satu ukuran untuk diperagakan Entah itu nanti yang pakai selanjutnya lebih besar atau lebih kecil tinggal dikecilin Tapi saat itu dia mau pakai aku karena badanku begini Karena itu ranahku, karena itu kerjaanku Aku harus seperti itu Tapi apa? Menyiksa cuy Aku gak boleh makan malam, aku gak boleh makan indomie Aku gak boleh banyak-banyak makan nasi Aku harus jaga berat badanku dengan kesibukan yang aku punya Dimana waktunya sedikit sekali untuk berolahraga Akhirnya gak sempet olahraga Endingnya apa? Gak makan Laper, gak bisa makan yang aku suka Aku sekarang mau makan indomie tengah malam pun gak ada yang larang Aku senang-senang aja makan indomie tengah malam Bahagia aku Oke, yang berikutnya Jangan bandingkan dirimu sama orang lain Membandingkan kita sama orang lain itu sebenarnya cara tersimpel untuk biar kita ada semangatnya Tapi cara itu tuh gak dilakukan secara terus-menerus Itu cuma pecutan yang sekali pakai doang Gak bisa tuh terus-menerus Kamu bandingin kamu Kamu sama artis Korea yang badannya udah terawat Dia punya waktu sendiri untuk olahraga Makannya ada yang ngatur Ada yang bikinin Nampak segala macam Semuanya sudah terprogram Karena dia emang punya kewajiban yang harus menjaga itu semua Dan kamu pengen jadi seperti dia Tapi dengan cara yang instan Kamu menyiksa diri Kita yang sering kita temuin itu kan berat badan Gendut, cewek itu paling gak mau gendut Sama, aku juga Karena menurut dia gendut itu gak cantik Ya kan Padahal gak semua cowok itu suka cewek kurus Ada cowok yang suka cewek memel, semok Tadi suka cewek agak gemes, gendut gitu Bandis ada jiwal-jiwal Ada juga cowok yang suka emang kurus gitu loh Jangan banding-bandingin dirimu sama yang lain Itu gak sehat Kamu gak akan ada nemu titik puasnya Kalau kamu bandingin terus Gak akan nemu kamu Oke aku segini, oke cukup Gak akan ada kata cukup Ketika kamu selalu membandingkan dirimu sama orang lain Nah ini yang terakhir nih Mulailah kamu itu bersyukur sama apa yang kamu miliki Ketika kamu merasa Kalau berat badanku segini kok aku gak nyaman ya Mau gerak tuh rasanya berat Tapi tidak membandingkan Ingat, kamu ngerasa nih Ngerasa dulu aku kayak segini keberatan deh Gak enak, mau ngapain-ngapain gak enak Bajuku udah ukurannya badanku yang sebelum ini Yang gak jauh beda sama sekarang Kalau aku kayak gini udah berat terus aku harus beli baju baru kayak enggak Oke lah aku atur pola makan Bukan gak makan Aku atur oke aku akan sediakan waktu untuk olahraga Bukan gak olahraga gak makan Yang penting kurus Sulem breh kabeh Mulailah menerima gitu Jadi kamu harus ngerti dirimu ini butuhnya gimana Dirimu ini seperti apa tuh kamu harus nerima gitu loh Tapi kalian juga harus sadar diri Tentang apa yang kamu miliki gitu loh Jangan kamu membandingkan dirimu sama orang yang jauh di atasmu Jauh dari segala Jadi dia Tapi ya ngomongnya ya Kamu membandingkan dirimu sama badannya atlet Dimana namanya atlet dia tiap hari latihan Makan pun dikontrol Dia gak boleh makan yang aneh-aneh Dia disediakan makanan yang memenuhi kebutuhannya dia latihan yang setiap hari itu gak cuma 2 jam gitu loh Jangan kamu menuntut tubuhmu dengan kerjaan Dengan kegiatan yang kamu punya Dia menuntut tubuhmu kayak gitu ya Kan gak make sense Kau kan goblok Kau yang goblok koi su Ngerti? Tolong koi nek kak ngono Rak ngutek koi Jadi kesimpulan dari video ini tuh so simple ya Buat kalian-kalian Jangan bilang mbak koi ngomong tok rak tau menjalani su Hah? Kau rasa sok tau tuh dimenung sok Aku sudah pernah menjalani dimana aku tidak menghargai diriku Tak forsir diriku Kamu harus kurus deh Karena kerjaanmu harus menuntut kamu untuk kurus Karena kamu pakai baju orang macam-macam dimana bajunya setipe Ukurannya setipe Langsing-langsingnya setipe semua Dan kamu akan difoto di segala arah Kamu akan di make up-in Jadi kamu gak boleh mukanya rusak Kamu gak boleh gendut Kamu gak boleh ini Apa segala macem Aku memforcer untuk Aku gak boleh makan malam Aku gak boleh makan ini Jadi kalau aku udah makan ini Aku harus melakukannya Endingnya apa Ketika gak didandanin gitu kan Ada yang ngomong Kok kamu pucat banget Kok kamu ngobet deh Kok kamu nganggu deh Matamu cekung banget Sumpah kantong matamu Padahal kantong mataku itu ada dari kecil ya Tapi karena mungkin aku terlalu kelelahan Memforcer diriku apa segala macem Jadi lebih kayak cekung Belendong ya Gelap warnanya gitu kan Jadi sering di Gue ngobet kamu gak apa-apa Kamu gak lagi sakit kan Padahal aku baik-baik aja Penyakit itu mudah muncul ya guys Apalagi karena stres Ngerti? Kalau kamu stres sama yang apa Yang kamu miliki sekarang Dimana kamu lihat itu tiap hari Rasakan itu tiap hari Tiap detik Menit sepanjang hidupmu Kamu itu merasa stres Lihat dirimu sendiri Lihat terus piye Piye terus Mulailah mencintai dirimu dari sekarang Jangan banding-bandingin sama orang Kamu harus tahu nih Kamu harus menerima dulu nih dirimu Harus mencintai dirimu dulu Kamu lihat dulu Oh aku kelebihannya ini Cari tahu kelebihan kelemahan Cari dulu kelemahannya apa aja Terima itu tanpa syarat Atau bagus lagi ketika kamu tahu Kelemahanmu apa Kamu bisa ngetwist itu jadi Enggak kok ini kelebihan Yang menurutku itu kelemahan Eh ternyata ini kelebihan loh Bisa jadi Kamu tuh sebenarnya gak paham Kalau itu bisa jadi kelebihan gitu kan Jadi dulu aku pernah seperti itu Tapi sekarang Aku sudah lebih mencintai diriku sendiri Karena aku bisa makan suka-suka aku Aku bisa makan apa yang aku suka Aku sekarang tuh bisa lebih melakukan Apa yang aku mau gitu Aku suka makan mie Mamaku dulu Hamil aku tuh ngidamnya mie ayam tiap sore gitu kan Jadi aku suka-suka aku Aku mau makan indomie tiap hari kek Mie ayam tiap hari kek Makan nasi rot tiap malam Pake sate ya kan Suka-suka aku Dulu Harus ngitung dulu Aku tuh udah kemarin Wess makan indomie Kayaknya eh hari ini gak bisa makan indomie Yaudah deh minggu depan aja Tersiksa cuy Liat kakak makan indomie tuh Aku Aduh ilar kamu tuh kape Aduh enak banget Aduh Kalau hatimu nyaman Otakmu nyaman Kalau kamu tuh nyaman Intinya Kamu tuh bisa melakukan semuanya Kerjaanmu akan kelar Ketika kamu nyaman Kamu akan ngerjain sesuatu Atau Memecahkan suatu masalah Atau kerjaanmu doang Itu Dalam dirimu tuh gak terima Kamu tuh Konflik disini Sama disini aja gak selesai Apalagi mau nyelesain yang lain Gitu loh Tak jamin A1 Kalang kabut Semuanya berantakan Jadi mulai sekarang Mbak celat aku Jadi mulai sekarang Tolong Jangan insecure sama dirimu Coba kenali dulu dirimu Kenali semuanya Cari Tau Kamu tuh seperti apa sih Sebenernya Ada apa aja Di dalam dirimu Dan terima itu Tanpa syarat Dan endingnya Semoga kamu bisa lebih menerima dirimu Dengan baik Tanpa syarat Oke Kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri Dijamin hidupmu lebih nyaman Lebih tenang Ayem Legah Coba Nek nak percoyok ya Ada ketenangan hati tersendiri Yang kamu dapat Ketika kamu sudah menerima dirimu Don't forget to like, comment, and share video ini Ke teman-teman kalian Ingat Sebelum kalian membahagiakan orang lain Kalian harus membahagiakan dirimu sendiri See you in the next video Bye